Intro Baik kalau harus apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di siang hari ini Sampai bisa buat video untuk kalian semua teman-teman ya Dan di video kali ini saya akan meramalkan Ada 5 sodiak yang berpotensi besar bakalan sukses Di versi Agustus ini 2022 kira-kira Sodiak apakah itu dan apakah kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya Sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe di bahas ini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya sana terus teman-teman Dari jam 10 siang walaupun live di malam hari Kalau live waktunya gak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Pastinya akan dapat notifikasi dari channel youtube saya Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian Pengen diramalkan secara pribadi ke saya Pengen nanya tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi deket sama seorang yang ingin diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana Jadi kalau seadanya kalian gak cocok Kalian gak buang waktu yang sia-sia ya Kalian bisa DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Apa yang curhat-curhatan juga Kalian punya problematika tentang asmara Persinggulan percintaan karir Rumah tangga udah di ujung tanduk Hampir cerai Kok aku mau nanya sama dia Mendingan cerai atau mendingan bertahan Kok aku mau nanya Aku sama dia kok sering di PHP terus Kapan nih kira-kira ada pejodohnya Misalnya gitu Kalian mau curhat pribadi ke saya Silahkan DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi Dan pencerahan buat kalian disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang gak punya Instagram Bisa WA ya 0878-9947-1009 0878-9947-1009 Oke Saya tunggu buat subscribe Dan kalau udah Langsung aja Saya akan mulai 5 sodiak yang berpotensi besar Bakalan sukses Kira-kira sodiak apakah Yang berpotensi sukses Di versi abitus 2022 ini Oke Kita nanti akan lihat dari kartunya Dan akan saya lihat Satu persatu ya Kamu termasuk atau tidak Saya acak dulu kartunya Tuan-tuan Nanti saya akan ambil kartu yang pertama Yang berpotensi besar Bakalan sukses ya Karena dari kemarin Banyak sekalian nanyain Gitu ya Kok aku tuh udah kerja keras Tapi kok belum sukses-sukses gitu ya Karena sukses setiap orang itu Berbeda-beda Ada yang suksesnya itu Ya ketika dia itu Sudah punya rumah Suksesnya itu Ada yang ketika dia itu Hidup bahagia Gak punya hutang Itu sukses Banyak versinya ya Di kartu yang pertama Saya lihat disini Sodiak ini Sifatnya pekerja keras Ya jelas sekali dari simbolnya Dia itu orang yang sangat Pekerja keras Pantang menyerah dalam hal apapun Bahkan rela terkorban Demi keluarganya Demi anak-anaknya Dan lain sebagainya Dia tipe karakter orang yang Penyayang keluarga Gitu ya Walaupun kadang-kadang memiliki Sifat yang keras Egonya tinggi Dan lain sebagainya Tapi itu merupakan Suatu hal yang wajar Selain itu juga dia orangnya Gengsian ya Gengsian kalau sama pasangan Berantem pengennya Dibaikin dulu Contohnya kayak gitu Gengsian dalam arti Kalau lagi kenalan nih Sama orang baru gitu Misalnya dia pengennya Diajak kenalan dulu Pengennya di chatting duluan Contohnya kayak gitu Gengsi untuk chatting duluan Misalnya kayak gitu ya Dan masih banyak lagi Definisi gengsian Dan kalau gambaran saya Dia melihat hidup Dari sisi pahitnya Bahkan tidak menyukai kelemahan Baik dalam dirinya sendiri Maupun dalam diri orang lain Jadi orangnya itu selalu Berpikir optimis Kedepannya ya Pantang menyerah dalam hal apapun Dia orangnya tipe karakter Orang yang sangat ambisius Dan pantang menyerah ya Jadi kalau misalnya gagal Coba lagi Gagal Coba lagi Sampai dia berhasil Sampai dia bisa mendapatkan Apa yang dia impikan Dan terawangan saya Zodiac ini tuh bakalan sukses Di versi Agustus ini ya Sukses dalam hal Bisa juga finansial Sukses dalam hal asmara Bisa juga Dan banyak faktornya Dan kalau saya di kartu yang pertama Di sini ada Zodiac Scorpio Di kartu yang pertama Berpotensi besar Sangat bisa untuk Mendapatkan kesuksesannya Gitu ya Nah nanti kita akan lihat Di kartu yang kedua Kira-kira kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat Di kartu yang berikutnya Dan nanti saya akan lihat Di kartu yang kedua Kira-kira Zodiac apakah yang berpotensi Bakalan sukses besar ya Di versi Agustus 2022 ini Saya acak lagi kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang berikutnya ya Yang bakalan sukses besar Di versi Agustus 2022 ini Tanpa berlama-lama Langsung aja Saya mau ambil kartu yang berikutnya Di kartu yang kedua Zodiac ini orangnya humoris Berjiwa petualang Pantang menyerah juga Dia tuh suka kebebasan Gak suka diatur Gak suka dikekang Dia lebih memperhatikan Apa ya Temen-temennya gitu ya Dalam arti wawasannya luas Punya temen yang banyak Orang kalau punya temen yang banyak Itu gak suka diatur Dan gak suka dikekang Dia tipe karakter orang yang Pandai menyesuaikan diri Terhadap lingkungan Gampang kenal sama orang baru Gampang akrab Gampang bergaul Contohnya kayak gitu Dan dia tipe karakter orang yang Supel, humble, ramah Humoris, menyenangkan Kayak gitu ya Suka cerita Suka ngobrol Dan orangnya mudah merasa kesepian Ya dia tuh gak bisa sendiri Harus ada orang lain yang nemenin dia ngobrol Karena kalau dia sendiri Lama-lama jenuh Situasinya jenuh Gitu ya Dan gambaran saya Zodiac ini juga berpotensi besar Bakal meraih kesuksesannya Di versi Agustus ini ya Mungkin kamu tuh bisa beli rumah sendiri Mungkin kamu bisa mendapatkan Apa yang kamu impikan Suksesnya gitu ya Karena definisi sukses Setiap orang itu beda gitu ya Sukses gak punya utang Itu bisa juga dikatakan sukses gitu ya Jadi hidupnya bahagia Gak pusing Gak mikir ini Gak mikir itu Dan sebagainya Itu juga sukses Intinya seperti itu Gambaran saya Di kartu yang kedua ini ada Aquarius Aquarius berpotensi besar Bakalan sukses Di versi Agustus 2022 ini ya Kamu termasuk Untuk para Aquarius ya Nah nanti kita akan lihat Di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya lanjut Saya akan menginfokan Buat kalian yang pengen Konsultasi pribadi ke saya Pengen nanyain tentang Kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Atau kalian lagi dekat Sama-sama yang diramalkan Pengen dilihat kecocokannya Gimana Jadi kalau seandainya Kalian gak cocok Kalian gak buang waktu yang sia-sia ya Kalian bisa DM ke Instagram Saya lihat Marchelwen ya Siapa yang curhat-curhatan Gak punya Instagram Bisa WA juga 0878 9947 1009 Ya di 0878 9947 1009 Oke saya lanjutkan lagi Di kartu berikutnya Bakalan sukses Tanpa berlama-lama Langsung aja So, Dek ini Tipe karakter yang berjiwa petualang juga Orang yang kreatif Dan cerdas ya Dia tuh kreatif Dalam hal apapun kreatif Ya punya ide-ide cemerlang Untuk usahanya Gitu ya Punya ide-ide yang orang lain tuh Gak bisa Tapi dia tuh bisa Contohnya kayak gitu Dia orangnya juga gak suka diatur Kayak Amparius Gak suka dikekang Karena dia tuh Relasnya juga banyak Gitu ya Temennya juga banyak Dan dia tipe karakter Yang gak bisa nganggur Artinya gak bisa sendiri Gitu ya Harus ada sesuatu hal Yang dia kerjakan Pokoknya aktif lah Dalam mencari pekerjaan Gitu Orangnya setia Walaupun dia bebas Tapi dia orangnya setia Dan bertanggung jawab Dewasa Ya secara sikap Dewasa Egonya juga Saya bilang agak cenderung tinggi Saya lihat seperti itu Kadang pengennya Dengertiin gitu ya Dan dia orangnya idealis Ya Gambaran saya dia tuh Bakalan sukses Meraih apa yang dia impikan Ya Bisa juga beli rumah Bisa juga Kamu bisa membahagiakan Orang-orang sekitar kamu Seperti itu Gambaran saya Bakalan sukses Versi Agustus 2022 Yang saya lihat disini Ada Zodiac Sagittarius Kalian termasuk Para Sagittarius Disini berpotensi Besar akan ada Kesuksesan Nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Yang bakalan sukses Di versi Agustus Kita akan lihat ya Dan tentunya Saya akan acak lagi kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang berikutnya Yang berpotensi besar Bakalan sukses ya Saya acak dulu kartunya Tanpa berlama-lama Langsung lecet Kartu yang berikutnya Zodiac ini Orangnya menawan Dan karakteristiknya Sulit ditebak Ya Dia murah senyum Punya banyak teman Relasinya banyak Gomoris juga Penuh janda tawa Orangnya ini Apa ya Suka membuat penasaran Lawan jenisnya Gitu ya Orangnya karakteristiknya Itu sulit ditebak Kayak gitu ya Orang nebak apa Oh ternyata Enggak suka ini Gitu ya Dan dia itu Dikira misalnya Karena dia kan orangnya Humble gitu ya Deket sama orang Nah biasanya Kalau deket sama lawan jenis Lawan jenisnya Dideketin tuh udah ngerasa Nge-geran Aduh akhirnya dia suka sama gue deh Tapi padahal cuma anggap teman Contohnya kayak gitu ya Dia tipe karakter yang pekerja keras juga Dan pantang menyerah Orangnya agak boros Tapi yang saya lihat Dia itu orangnya pandem merayu Gitu ya Pandem merayu pasangannya Pandem merayu pacarnya Gitu ya Dan gambaran saya Dia itu orangnya ambisius banget Pokoknya apa yang menjadi keinginannya Pokoknya harus tercapai Seperti itu Dan bakalan sukses sih Di versi Agustus ini ya Apa yang menjadi mimpimu Akan menjadi kenyataan Angan-anganmu Akan menjadi kenyataan Bisa juga Yang saya lihat disini Ada Libra Kalian termasuk para Libra Akan ada kesuksesan Yang baik untuk kamu ya Nah nanti kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya Yang bakalan sukses Kita akan lihat ya Saya acak lo kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang berikutnya Sodiak apakah itu Dan apakah kamu termasuk atau tidak Kita akan lihat Kartu berikutnya Sodiak ini orangnya Sedikit bicara Ada banyak pekerja Dia tuh gak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Cenderung memiliki insting yang kuat Dan intuisi yang tajam Kalau pasangannya seliku Dia tuh kerasa banget Pasangannya yang gue gak sayang Dia tuh peka gitu ya Dia tipe karakter orang yang Bilnya kuat Simpatinya besar Empatinya besar Terhadap orang-orang di sekitarnya Gitu ya Dia tipe karakter orang yang memang Setia Baik hati Tapi sekalinya disakitin Dia akan ngerasa kecewa Sama orang yang pernah Menyakitinya Seperti itu ya Orangnya pantang menyerah Dan orangnya ini Tipe karakter orang yang memang Terus berusaha Mengejar mimpi juga ya Dan gambaran saya Berpotensi besar Bakalan sukses Dalam Hal apapun juga ya Bisa juga Kamu tuh suksesnya Ketika beli rumah sendiri Suksesnya ketika beli mobil Contohnya kayak gitu Setiap orang beda-beda Tapi kalau gambaran saya Ada peluang besar untuk Pisces Ya Pisces Kalau gambaran saya Bakalan ada kesuksesan Yang kamu raih ya Di versi Agustus ini Itulah tadi 5 Sodiak yang terawangan Saya bakalan ada kesuksesan Kamu termasuk atau tidak Tapi please Jangan dispoiler Di komen ya Jangan dispoiler Oke Jangan dipocorin Yang sudah saya sebutkan Sodiak yang keluar Oke Yang belum puas Pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Atau akan lagi dekat sama seorang Pengen diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana Silahkan DM ke Instagram Saya di atmarcawen Sekian video saya Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses buat kalian semuanya Semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Sampai jumpa di video-video selanjutnya